Intro Ini di langkah yang tak bertapi dalam pengabdian Ajarkan ilmu, ilmu agama Iman dan aman Tiada rasa latih dan ingin tanda jasa mengalami Assalamualaikum Sobat Al-Karyan TV Bertemu lagi dengan saya Mting Saya berada di kegiatan Istiqlal Akbar Peringatan Eri Sekaligus Memperinti 1 Muharam 1444 Hijriah Yang berlokasi di Jalan Kealajik Masin Makan Balung, Blok, Blok Tiada rasa lelah menanamkan akidah Demi insan bertakwa Satria Setia Bakti Selamanya Al-Hairiyah Mersyukur tak manfaat Untuk kemaslahan dan umat Al-Hairiyah Al-Hairiyah Tulus mengerti Dengan Jilat dan umat Al-Hairiyah Menyukur tak manfaat Untuk Kejayaanmu Kejayaanmu Al-Hairiyah Tulus berpati Tulus berpati Tulus berpati Berpati T Vil tu Berpati Ciktaggi Bagaimana Suka dukanya dita Ingat Ciktag이랑 Bagaimana Perpindahan kita Ciktagir Ketika bagaimana memper anhkan haknya Yang saat itu Masyarakat Citaggit benar-benar dalam keadaan posisi terjepit dimana ketika 1973 terjadi perpindahan yang diawali dengan pembebasan kemudian citangkil adalah melopor ketika mempertahankan halnya dimana hal yang paling mencolok saat itu adalah citangkil tidak akan pernah pindah sebelum alheria diganti sebelum masyarakat disatukan sebelum makamnya disediakan nah inilah ketika itu citangkil mulai meniti sejarah bahwa citangkil gak akan pernah buntur citangkil akan pernah ada dan citangkil tetap harus menjadi citangkil sehingga ketika terjadi perpindahan namanya pun gak dirubah tetap citangkil bahkan para tokoh-tokoh citangkil yang saat itu banyak berjuang untuk citangkil kami jadikan nama-nama jalan yaitu jalan Buyut Arman Nissan Buyut Arman juga ada di makam balung kemudian ada jalan Haji Arifuddin Nissan Haji Arifuddin juga ada di makam balung dan seterusnya semua tokoh-tokoh citangkil itu kita abadikan menjadi nama jalan berbanding lurus dengan batu nisan-batu nisan yang kami hias disana dan kami bikin rumah-rumahan untuk tonggak sejarah bahwa citangkil, al-keria, dan makam tidak akan pernah dapat dibisarkan terus untuk kejahatan sendiri apakah akan di luar Amin atau Haji Arifuddin saja? sebetulnya sudah dari dulu masyarakat citangkil itu dari dulu sudah memperingati bedol desanya itu setiap bulan muharam jadi itu muharam adalah peringatan bedol desa berarti sudah lama ya Pak? sudah lama ini kita gulirkan maksudnya adalah setiap bulan muharam tanggalnya memang tidak ditentukan ketika ada cara bedol desa memberikan sejarah-sejarah kepada anak-anak kita kepada cucu-cucu kita bahwa citangkil ada disini itu dulu bukan disini akan tetapi di tempat yang sekarang digunakan oleh pabrik titik Rakato Setil bahkan sebelumnya citangkil sebelum dipakai oleh Rakato Setil citangkil pernah dibakar juga oleh Belanda sebelumnya habis sehingga citangkil bergeser disana juga ada titik tonggak sejarah yaitu namanya pecak desa pecak desa itu adalah desa yang dibakar oleh Belanda sehingga kami semua pindah kemudian pindah ke citangkil yang kedua tanah yang dibutuhkan oleh pemerintah kami pindah ke sini lalu untuk harapannya harapan ke depan bahwasannya citangkil tetap supaya bisa melahirkan para tokoh-tokoh kalau dulu tokoh pejuang paling tidak sekarang tokoh pendidikan kalau dulu kita berperang dengan otot paling tidak sekarang mampu bersaing dengan otaknya terimakasih terimakasih Pak terimakasih Pak terimakasih Pak terimakasih Pak terimakasih Pak terimakasih Pak